Hai kembali lagi di rumput ke channel ban yang aus bergelombang dimana motormatic bergelombang pada kanan ausnya agak rata ini lebih tebal kanan lebih tipis hal ini terjadi karena tekanan olisok kanan kiri yang sudah berbeda apakah asumsi ini benar ayo mari kita buktikan tetap stay tune di rumput ke channel jangan lupa like dan subscribe agar channel ini tetap bertahan di waktu yang sulit ini agar nanti ilmunya bisa kita serap bersama-sama rumput ke channel untuk sementara kita asumsikan bahwa tekanannya yang sebelah kanan lebih keras kelas darah yang kiri karena pasti tekanan sok yang berbeda ini bisa membuat seperti ini kondisi ini biasanya terjadi pada ban yang telah ganti kedua kali tiga kali dengan tanpa penggantian olisok olisok yang bawaan pabrik pastinya dia ausnya bannya aus sebelah cuman nggak separah ini ya semakin lama diganti bannya tanpa pengganti alu penggantian olisok banyak ini bisa tipis aus sebelahnya semakin parah ini masih tebal di sini sudah habis masuk ke dalam tabungnya dengan cara mengganti olisok sekalian ya nanti kita tahu kondisi olisoknya mana yang lebih besar antara kanan dan kiri selamat menikmati jangka pakai obeng min biar lebih ringan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hal ini sebelah kiri selamat menikmati hal yang ada ke bawah kanan selamat menikmati kalau dirasa dari bau yang sebelah kanan ini yang ada cangkram tapi sebelah kiri yang kanan ini dia lebih bau baunya sangat menyengat nah mari kita ukur ketinggian dari olisoknya ini kira-kira ini ada di atas ini atas botnya ini atas dari kembangan wah ini lebih banyak ini yang kanan dia udah segini mari kita ulangi lagi ini sebelah kanan ya setinggi ini yang sebelah kiri ini segini ya di atas kembangan yang sebelah kiri jadi tekanan yang dihasilkan pasti lebih besar yang mana karena olisoknya banyak yang ini maka tekanannya lebih keras yang kanan dibanding yang kiri ditiriskan selama 10 menit kunci dari perbaikan dari ban yang suka awal ini adalah penggantian olisok secara rutin dengan itu ini ganti olisoknya kemudian diisi dengan kanan kiri sama persis sudah mulai kelihatan nih ini di lukanya tadi ya sama persis dengan yang sebelah kanan ini kebanyakan ini ini dikurangi yang kanan menguranginya sedikit-sedikit saja setengah tutup botol setengah tutup botol gitu ya kalau satu tutup botol itu biasanya banyak jadi pengurangan satu tutup botol itu bisa berakibat ini sampai 5 cm disini naik turunnya dari takaran olisok karena disini kan ada pernya kalau pernya itu kan juga mengisi ruangnya jadi tambah sedikit saja sudah kerasa naiknya ini kelihatannya hampir sama ini ada di bawah dari itu lukanya itu sedikit tambah sedikit sedikit banget nah nah itu tepat di bawah hitam-hitamnya antara kanan kiri sudah sama kemudian jika ada pertanyaan berapa mili sih untuk vario ini ini 65-72 itu bisa diatur sesuai keinginan tapi kalau pakai ketinggian ini dia ini segini kira-kira ini setengah cm dari batas ini ya setengah cm dari batas biasanya antara 1 cm sampai setengah cm semuanya selamat menikmati selamat menikmati ya sudah selesai mari kita pasang selamat menikmati pastikan asoknya ini dia lancar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita tinggal ganti band depan dan lihat hasilnya apakah nanti masih miring atau lebih baik atau lebih parah silahkan dicoba kesimpulan tadi yang telah didapat telah dipongkar bahwasannya tekanan lesok kanan itu dia lebih keras selamat menikmati selamat menikmati